Halo, selamat pagi. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di acara podcast Klinik Investasi bersama Indosaring Asset Management. Dengan saya, Ibrahim, Portfolio Analis Indosaring Asset Management. Pada podcast Klinik Investasi episode kelima ini, saya akan membahas tema tentang How Company Can Raise Cash. Seperti kita ketahui bahwa kondisi wabah COVID-19 ini membuat kerugian ekonomi yang cukup besar, khususnya bagi pengusaha dan dampaknya adalah banyak perusahaan saat ini mengalami kesulitan keuangan. Sementara, untuk dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan cash. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bloomberg, tercatat bahwa rasio likuiditas perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia saat ini mengalami penurunan. Dilihat dari rasio cash terhadap operating expense-nya yang turun pada kuartal 2 tahun 2020 menjadi 1,38 kali jika dibandingkan tahun sebelumnya yang masih berada di angka 1,7 kali. Saya mengutip kalimat dari Robert Kerjavek, salah satu bisnismen di Kanada, yaitu cash is the lifeblood of your business. Yang artinya, cash adalah nyawa perusahaan. Antakas, perusahaan tidak bisa hidup atau beroperasi. Selanjutnya, saya akan membagi tips perusahaan untuk dapat menjaga likuiditasnya. Yang pertama adalah efisiensi. Efisiensi adalah metode yang paling common atau umum yang dilakukan sebuah perusahaan. Contohnya adalah melakukan pemangkasan biaya marketing yang tidak tepat sasaran, lalu melakukan pemangkasan biaya entertainment, pemangkasan biaya lain yang tidak efektif, dan yang tidak kalah penting adalah restrukturisasi sumber daya manusia. Ini bisa melakukan penyesuaian posisi pekerjaan dengan tujuan optimalisasi penggunaan SDM. Selain itu, dalam kondisi yang sulit, mungkin bisa menjadi alternatif pilihan terakhir. Yang dilakukan adalah melakukan pemotongan biaya gaji, dan yang terakhir juga adalah melakukan PHK. Ini bisa menjadi kontra bagi karyawan, namun kalau kita ambil sisi positifnya, mungkin melakukan PHK dapat menyelamatkan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga jika kondisi ekonomi kembali stabil, perusahaan dapat kembali melakukan perekrutan terhadap karyawannya dengan memprioritaskan karyawan lama yang terkena PHK. Lalu selanjutnya, yang kedua, memberikan diskon penjualan khususnya pada pembelian tunai. Contoh perusahaan yang saat ini sedang melakukan strategi tersebut adalah perusahaan departemen store. Kalau kita cek mall, itu di dalamnya banyak perusahaan departemen store yang sedang memberikan diskon besar-besaran. Karena memang terjadi penumpukan inventory selama dua bulan terakhir, mall kurang lebih tutup. Sehingga memberikan diskon kepada customer dapat meningkatkan penjualan, sehingga perputaran persediaan semakin cepat, dan hal tersebut membantu menjaga likuiditas perusahaan. Yang ketiga adalah menegosiasi dengan kreditur atau supplier untuk menunda kewajiban pembayaran yang akan jatuh tempo. Perlambatan perputaran utang membantu menjaga likuiditas perusahaan. Lalu yang keempat adalah menagi utang dagang. Menagi utang dagang, guna mempercepat perputaran piutang akan membantu menjaga likuiditas perusahaan. Bahkan jika perlu memberikan insentif jika customer melakukan early payment. Atau bahkan memberikan keringanan jika customer mengalami kesulitan keuangan. Contohnya yang dilakukan oleh pengelola mall. Mereka memberikan diskon kepada tenan-tenannya, kepada penyewa, karena kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, dua bulan kurang lebih mal tutup, sehingga berlampak kepada pendapatan tenan-tenan. Nah yang dilakukan oleh property manager atau pengelola mall, mereka memberikan diskon pembayaran sewa kepada tenan-tenannya. Bahkan beberapa pengelola mall itu memberikan gratis sampai September 2020 penyewaannya. Yang kelima, salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah menunda ekspansi usaha. Penundaan ekspansi usaha menjadi alternatif untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Khususnya saat kondisi ekonomi sedang tidak menguntungkan. Penundaan ekspansi usaha berpotensi akan mengamankan cash flow dalam jumlah yang cukup besar. Lalu selanjutnya tips yang ke-6 adalah menjual aset. Menjual aset perusahaan bisa menjadi alternatif untuk menyelamatkan likuiditas. Disarankan untuk mendahulukan menjual aset lancar dibandingkan aset tidak lancar. Nah aset yang dijual dapat berupa surat berharga yang dimiliki perusahaan seperti deposito, reksadana, atau saham. Yang kedua, piutang. Nah kita bisa melakukan penjualan piutang melalui facturing. Atau yang ketiga, aset lancar lain. Nah untuk yang aset tetap, kita bisa melakukan penjualan mesin yang tidak produktif lagi. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa jual tanah atau bangunan khususnya yang tidak terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Menjual aset bisa menjadi salah satu alternatif yang menjadi pilihan terakhir ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau membutuhkan cash. Yang ketujuh, yaitu store modal dengan modal sendiri. Yaitu pemilik perusahaan melakukan injek dana atau tambah modal di store ke perusahaan. Penggunaan alternatif store modal dengan modal sendiri merupakan alternatif yang paling memudahkan bagi perusahaan. Kelebihan skema ini adalah pemilik perusahaan tidak perlu berbagi kepemilikan saham dengan investor lain sehingga bebas untuk membuat keputusan bisnisnya sendiri tanpa ada ikut campur dari investor lain. Kelemahannya adalah hal ini hanya bisa dilakukan apabila pemilik perusahaan memiliki kemampuan atau capability untuk melakukan store modal. Dan yang terakhir adalah external financing. External financing adalah pendanaan dari pihak eksternal baik dalam bentuk utang ataupun saham untuk kebutuhan perusahaan. Contohnya adalah pinjam ke bank, P2P lending, menerbitkan obligasi atau membuat structure fund melalui FDPT, DRE, DINFRA dalam bentuk obligasi atau MPN. Lalu untuk external financing melalui saham contohnya bisa equity crowdfunding atau IPO saham, price issue, dan yang terakhir melalui pendanaan structure fund, RDPT saham atau DINFRA saham. Keunggulan pendanaan dalam bentuk utang adalah pemilik saham lama atau founder tidak berbagi kepemilikan suatu perusahaannya kepada investor baru. Namun konsekuensinya terhadap pinjaman tersebut adalah kita sebagai perusahaan harus membayar bunga. Sedangkan keunggulan pendanaan dalam bentuk equity atau saham adalah perusahaan tidak perlu membayar bunga, namun pemilik saham lama harus berbagi kepemilikan dengan investor baru, sehingga terjadi penurunan kepemilikan dari investor lama atau istilahnya terdelusi. Selanjutnya saya akan membahas tentang alternatif pendanaan menggunakan structure fund. Perkembangan structure fund di Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Berdasarkan data yang dihimpun dari otoritas jasa keuangan, saat ini efek beragun aset surat partisipasi memiliki dana kelolaan sebesar 4,32 triliun. Lalu untuk dana kelolaan reksadana penyertaan terbatas, saat ini memiliki dana kelolaan sebesar Rp31,18 triliun. Selanjutnya untuk kontrak investasi kolektif efek beragun aset, saat ini memiliki dana kelolaan sebesar Rp6,44 triliun. Selanjutnya untuk kontrak investasi kolektif dana investasi real estate atau KIK direh, memiliki dana kelolaan sebesar Rp11,35 triliun. Selanjutnya untuk kontrak pengelolaan dana atau KPD, saat ini memiliki dana kelolaan sebesar Rp172,31 triliun. Dan yang terakhir KIK DINFRA atau dana investasi infrastruktur, saat ini memiliki dana kelolaan sebesar Rp7,64 triliun. Jadi total pembiayaan infrastruktur melalui structure fund dan KPD, saat ini telah mencapai Rp233,33 triliun. Selanjutnya untuk KIK EBA atau kepanjangan dari efek beragun aset adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif yang portfolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial. Contohnya seperti tagihan kartu kredit, seperti KIK EBA milik Bank Bukopin, lalu tagihan yang timbul di kemudian hari, seperti KIK EBA milik Garuda dan Jasa Marga, lalu ada pemberian kredit termasuk APR, seperti KIK EBA milik BTN atau aset keuangan lain. Selanjutnya untuk di Rai sendiri atau kontrak investasi kolektif, dana investasi real estate adalah kontrak KIK yang berinvestasi ke aset properti, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan membeli saham atau obligasi perusahaan properti. Selanjutnya untuk KIK DINFRA atau dana investasi infrastruktur adalah wadah yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal. Untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur dalam bentuk utang dan atau ekuitas oleh manajer investasi. Dan yang terakhir adalah RDPT yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portfolio efek atau portfolio yang berkaitan langsung dengan proyek misalnya sektor real, sektor infrastruktur, dan lain-lain. Karena RDPT adalah reksadana penyertaan terbatas, umumnya pemodalnya terbatas hanya profesional dan jumlah investornya tidak boleh lebih dari 50 pihak. Ini adalah skema Structure Fund. Jadi perusahaan akan menerbitkan surat utang atau saham baru yang nantinya akan dibeli oleh investor melalui Structure Fund. Lalu manajer investasi bertugas untuk mengelola dana investor, sedangkan bank kustodian bertugas untuk menyimpan dana nasabah dan bertugas melakukan kegiatan administrasi. Salah satu keuntungan investasi melalui Structure Fund adalah insentif pajak. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019, besaran tarif pajak penghasilan bunga untuk kontrak investasi kolektif sebesar 5% hingga tahun 2020. Sedangkan tarif pajaknya untuk tahun 2021 dan seterusnya sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan pajak bunga obligasi yang normal sebelumnya 15%. Yang kedua, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 3.1, kontrak investasi kolektif bukan merupakan objek pajak sehingga tidak dikenakan pajak penghasilan. Untungan dari kenaikan harga NAV tidak dikenakan pajak. Pendapatan dividen dari unit penyertaan juga tidak dikenakan pajak. Ditambah untuk Structure Fund seperti KIK Dire, itu terdapat insentif tambahan berupa potongan pajak penjualan terhadap properti tersebut dan potongan BPHTB. Jadi, jika saya ambil kesimpulan, manajer investasi sebenarnya memiliki peran tidak hanya sebagai pengelola dana investor melalui reksadana, namun manajer investasi juga berperan sebagai pihak yang mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan investornya melalui Structure Fund. Jika Bapak atau Ibu ada pertanyaan dan ingin berkonsultasi, bisa hubungi kami melalui email marketing at am.industriallink.com. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa pada episode Klinik Investasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.